Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ide sebab murah Nah di video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara untuk mengatasi Yaitu whatsapp yang error tidak bisa unduh Foto maupun video gambar yang dikirim oleh teman Bahkan kita tidak bisa melihat status orang Tidak bisa membuka status Nah bagaimana cara untuk mengatasi Sima video ini sampai selesai Buat kalian yang baru datang ke channel ini Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Subscribe itu gratis tidak dibungut biaya Tentunya jika video ini bermanfaat Jangan lupa di share ke teman kalian ke media sosial kalian Biar bermanfaat untuk orang lain juga Oke disini untuk cara mengatasi whatsapp yang error tidak bisa unduh Foto maupun video maupun melihat status orang atau tidak bisa membuka status orang Caranya sangat simpel banget Nah buat kalian cara yang ke satu kalian harus buka google playstore Nah disini jika whatsapp kalian belum update atau belum diperbarui silahkan kalian perbarui dulu Nanti otomatis kalian setelah perbarui buka apakah sudah bisa atau belum Jika belum kalian bisa menggunakan metode atau cara yang kedua seperti ini Nah disini kalian buka yaitu namanya whatsapp Nah disini whatsapp kita klik tahan dan klik informasi Setelah di klik informasi disini yaitu bisa klik bagian Ini teman teman penyimpanan kalian hapus cash Nah setelah di hapus cash kalian coba buka whatsappnya lagi apakah sudah bisa atau belum Jika belum kalian bisa klik paksa berhenti Seperti ini sudah saya paksa berhenti Nah setelah itu kalian buka kembali Jika belum bisa kalian bisa cara seperti ini Kalian klik bagian ini kalian hapus data Nah nanti kalian akan masuk lagi ya menggunakan nomor yang terdaftar di whatsapp kalian Tapi sebelum kalian menghapus data kalian harus back up dulu Biar pesan atau gambarnya tidak hilang ya yang sudah masuk di WA kita Nah jika cara ini tidak berhasil kalian bisa pakai cara yang ini Kalian klik yang bagian izinkan Oh salah nih Klik bagian izinkan Nah disini kan ada pilihan nih Kalian harus pilih bagian penyimpanan Nah jika penyimpanan disini kalian harus izinkan ya Harus diizinkan Jangan ditolak Kalau ditolak pasti tidak mau masuk Nah jadi harus diizinkan ya Nah ini biasanya bisa berubah sewaktu-waktu Tanpa kalian sadari gitu Nah jika cara ini belum berhasil Nah itu pasti ada di kendala di bagian internal kalian Internal kalian coba di cek masih berapa atau masih lega atau tidak Nah jika tidak berarti masalahnya di internal kalian tidak mendukung Tidak mencukupi untuk mendownload atau unduh gambar yang dikirim oleh teman kalian Nah jadi jika cara ini tidak berhasil kalian bisa matikan HP kalian seperti ini Kita tunggu Nah kalian bisa klik mulai ulang kembali ya Nah mungkin cara itu saja yang saya sampaikan Dan saya sudah praktek sendiri berhasil Dan semoga di HP kamu juga berhasil ya Nah yang berhasil jangan lupa komen di bawah ini Oke semoga bermanfaat Jangan lupa di share ke teman kalian Oke thank you sampai disini saja Sampai jumpa di video selanjutnya